Halo Sobat Rebar Dan Nabi Muhammad menjadi Rasul pembimbing hamba ya Allah Dan lancarkanlah Urusan hamba dalam menyampaikan sesuatu Agar lo bisa bermakna Dan memberi dampak baik Dan serta kemaslahatan Oke Sobat Rebar Jumpa lagi dengan Nani Di kondisi saat ini Bagaimana semua kabarnya Terima kasih Sudah sering nonton Untuk subscribe bersetia Dan juga selamat datang Buat TNT semua yang baru tahu Channel ini ya Selamat dan salam Kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan untuk kalian yang di luar agama Islam Tetap berdoa Dan Selalu bersabar Dengan kepercayaan kalian masing-masing Semoga diberi keselamatan Dan keberkahan rezeki tentunya ya Oke di kesempatan kali ini teman-teman Aneh akan bahas Aneh akan coba bahas Layanan yang Lagi hangat ya Aneh gak tahu Di wilayah lain Udah aktif atau belum Di tempat lain udah aktif atau belum ya Tapi kalau di Jakarta Yang jelas sudah ada Yakni layanan Bike Express Baiklah ada apa aja itu Dan apa pengertiannya Dan gimana Saran atau baiknya Dalam Nah apa ya Kebimbangan Mainin apa enggak Oke jangan kemana-mana Kita lanjut setelah berikut ini Baiklah sobat driver Kemarin Sebelum layanan ini Launching ya Nah ini udah sounding Dua kali Pakai video short Ini Sama yang ini Sebenernya Bike Express itu apaan sih Oke Sekarang kita breakdown Dari pengumuman Nih Aneh pampangin nih Jadi itu Layanan yang Dimana pelanggan itu Butuh cepat Perlu dicatat Bukan cepat Nampai di titik pick up Tapi cepat Nampai tujuan Berarti Ada berapa kemungkinan nih Yang harus kalian lakukan Jika Kalian itu Mengaktifkan layanan ini Satu Mengandalkan skill Karena tuntutan Dua Haval track Atau mengetahui Jalur alternatif Yang bisa Kemungkinan Tiba lebih cepat Terus Layanan ini adalah Diharapkan Maksudnya pelanggan itu Mengharapkan Tiba lebih cepat Makanya Harganya juga beda ya Taris bawahnya itu beda Per 4,3 km Kebawah itu beda 13.200 Dengan komisi 15% Jadi dengan harapan Pelanggan itu Gue dibayar lebih Lo harus cepat Gitu Jadi ini Bisa dibilang Layanan yang Apa ya Baru pertama di trial Jadi itu ya teman-teman nih Layanan ini Diciptakan Untuk pelanggan Yang butuh cepat Nyampe tujuan Bukan butuh cepat Tiba di Titik jemput Jadi gitu ya teman-teman nih Makanya Yang di video shop itu Ane saranin Kalau Kalian punya skill lebih Atau berjiwa racing Perlu dicatat deh Ane gak bilang Ente harus jadi jiwa racing Tapi yang berjiwa racing Kan banyak tuh Draper-draper Yang jiwanya suka ngebut Cuman Karena dia lagi posisi tugas Jadinya tuh Ketahan tuh Egonya dia Nah disini bisa Kalian Gunakan skill kalian Balik lagi nih Skill ya Ketanggasan Artinya memang sudah Apa ya Sudah menguasai Kondisi motor Kondisi track Dan juga punya skill lebih Bukan berarti harus ngebut Barbar Tau sih konnya Harus gimana Di beberapa video yang Sebelum-sebelumnya kan Di video live saya Yang ini Atau yang mana Yang ini juga Itu kan Langan juga minta Buru-buru kan Nah jadi Di kondisi saat itu Kalian itu Bisa Gimik sebenarnya Kalau kosong ya gas Kalau misalnya agak rapat Ya gimik Nyelip-nyelip lah Tapi jangan membahayakan Ingat ya Faktor keselamatan Itu lebih penting Jadi maksud saya Seperti itu Bukan kalian harus Menjadi juara Sehingga Kagak lah Ada subscriber yang komentar Seperti itu Bukan teman-teman Jadi balik lagi Inti layanan ini adalah Diciptakan untuk pelanggan Yang rela membayar lebih Untuk tiba Di titik tujuan Ibasnya adalah Ada beberapa pengaruh nih Yang pertama itu Pelanggan udah merasa Bayar lebih Kalau nyampainya Biasa-biasa aja Percuma Takutnya malah dia Feedback yang Gak bagus Ke kita Pelanggan udah bayar lebih Tiba-tiba kalian Hahoh-hahoh Di jalanan Nanya lagi Nanya lagi Nah Jadinya seperti itu Teman-teman Jadi Sesuai dengan Video shock itu Anda saranin Kalau yang riskan Atau kalau yang Maaf ya Gak biasa ngebut Atau kurang memahami Kondisi motornya Atau gimana Lebih baik Gak usah Kan itu ada Checklist apa enggak Kalau kalian checklist Ya masuk Nanti yang beranya Tapi kalau kalian gak checklist Ya insya Allah Gak masuk Bang Ciri-ciri orderan Baik ekspres Gimana ya bang Anda juga belum Dapat sampelnya ya Jadi kalau orderan Biasa kan Seperti ini nih Nah Yang Anda lingkarin ini Dia paling Nanti ada tulisannya Baik ekspres Gitu Dengan argo Yang tertera Sekian Nanti kalau Nanti klik yang Tombol Segitiga Yang di kanan Argo Nanti ada potongannya Kurang lebih 15% Potongannya Karena Anda belum Dapat sampelnya Terus Mungkin kalian bertanya Bang Rian Main ini Nampak enggak Jujur Anda dari awal Memaksim Itu kan Fokusnya di bike Walaupun Beberapa kali Pernah main Layanan lain Anda kayaknya Enggak Karena kenapa ya Bagi saya tuh Keselamatan Lebih penting Daripada Kecepatan Atau Daripada Tergesa-gesa Karena kenapa Kalau konsekuensinya Kalian aktifkan Layanan ini Kalian artinya Sadar Kalau pelanggan Butuh cepat Dan ada Biaya yang Lebih Yang kalian Dapatkan Dari Konsekuensi ini Maksudnya Argo nya lebih Gede gitu Dibandingin Bike biasa Dan Dinamiknya Di lapangan Biasanya kan Kalau pelanggan Pagi Atau yang Tergesa-gesa Dia minta kita Buru-buru kan Tapi timbul Di dalam hati Driver Pas turun Dikasih Nyepas Udah minta Capat Udah minta Buru-buru Minta nyelit-nyelit Dikasih Nyepas Mungkin Pelayanan ini Adalah solusi Yang seperti itu Udah minta Buru-buru Masihnya Pas Tapi kalau Kalian Mengaktifkan Bike express ini Artinya Dia udah bayar Lebih Ya otomatis Kalian harus Mengkondisikan Cara bawa motornya Bukan berarti Harus Ngebut-ngebut Gimana ya Ya ini Paham lah Si kondisinya Perhitungan jaraknya Dan balik lagi Udah saya bilang Yang riskan Jangan Yang riskan Untuk ngebut-ngebut Jangan Jadi ini memang Untuk kalian yang punya skill Lebih Dan berjiwa racing Berjiwa racing Bukan berarti Untuk Kalian harus merubah diri Kalian menjadi jiwa racing Itu salah paham MT Komentarnya Jadi itu Dan ini bukan Seperti Layanan yang NT bilang Apa yang belakangnya No-no Bukan Ini orderan Bukan Untuk Tiba Di titik pick up Dengan cepat Atau Driver terdekat Bisa dapat Kagak Layanannya Seperti biasa Tapi Lebih Mengutamakan Agar lebih cepat Sampai tujuan Mungkin itu aja deh Teman-teman Karena ini belum Dapat sampelnya Dan ini layanan baru Jadi ini belum bisa Berbanyak berkomentar Tapi yang jelas Tersirat Dari Pengumuman ini Itu udah jelas banget Ini Layanan Yang diluncurkan Untuk pelanggan Yang bener-bener Butuh cepat Sampai Tujuan Entah bagaimanapun caranya Mungkin bisa paham track Mungkin bisa paham Jalur alternatif Atau kalian menggunakan Apa ya Teknik berkendara Dengan skill Yang kalian sudah Kuasai Saran saya Kalau memang Ragu-ragu Atau Kalian memang Tidak Apa ya Gak enak Ngomongnya Maksudnya Gak biasa Ngebut-ngebut Tan Lebih baik Jangan Kita main yang biasa aja Kita serahkan Sama driver-driver Yang mungkin udah top Cara bawa motornya Udah paham track Dan menguasai Apa ya Menguasai medan Dan yang lain Barang lebih itu aja ya Dan yang terakhir Kalau mau ngeaktifinnya Udah saya infoin Di video yang itu ya Tinggal kalian ikutin aja Oke Ini di luar Konten ini teman-teman Besok kita mau Ngeadain konvoy Tanggal 15-an ya Kurang lebih Insya Allah Kalau jadi Seperti pada video Shop yang ane info Itu Kita Satu jam lebih awal Di kantor penjaten Bagi kalian yang mau ikut Hari ini terakhir ya Tapi sampai jam 2 Se Apa Setelah video ini Rilis Nah Informasinya adalah Kalau yang udah daftar link Udah registrasi via link Harus wajib ikut ya Karena ada sesuatu Untuk kalian Terus yang Berikutnya Fungsinya ini Kita untuk mempromosikan Maksim Biar on run Makin banyak Dan yang gak kalah penting Kita silaturahmi Bang Gue gak ikut bang Gendingan gue narik Lohan pada konvoy Ya ilah Ini satu tahun sekali Sama ini juga Apa ya Kan kita konvoy di jam netes Jam 14 Sampai jam 17 Nanti selesai acara disana Kita ngebit Di jam sibuk 17 Sampai jam selesai Tapi balik lagi Tapi balik lagi KMP deh Mau ikut Apakah Itu terserah kalian Tapi yang ikut Dan daftar Link registrasi Nanti di kantor Di absen Ada sesuatu Untuk kalian Oke Itu aja kurang lebih Dari Semoga bermanfaatnya Dan Kita tetap Waspada Pesanan Safety di jalanan Dan waspada Kita itu Harus Ingat Di rumah ada yang nunggu Orang-orang tercinta Dan orang-orang yang kita sayangin Semoga bisa Membawa rezeki Yang berkah Buat mereka Dan pulang dengan selamat Oke salam driver semuanya Semoga bermanfaat Dan Kalau misalkan Bermanfaat Di like Subscribe Serta komentar Yang pakai etika Dan bahasa yang bagus Tak beradab Karena ini konten positif Yang siapa tahu Bisa merubah Kondisi dapur rumah tangga kalian Kalau memang Profesinya Di Taksi driver Oke salam driver semuanya Tetap semangat Mentalitas harus kuat Assalamualaikum